selamat menikmati kalau dari arah pangandaran kalau dari arah banjar belok kiri untuk masuk ke pelabuhan pangandaran sebelum lanjut terima kasih yang sudah subscribe mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan bagi yang belum silahkan klik subscribe like, comment, and share supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih baik pelabuhan pendaratan ikan atau PPI Cikidang berada di desa babakan kecamatan pangandaran kabupaten pangandaran PPI Cikidang adalah pelabuhan yang diperuntukkan bagi para nelayan pangandaran pasca penataan pantai untuk menampung kapal dan perahu dari pantai barat dan pantai timur yang direlokasi oleh pemerintah nah ini gerbang masuk untuk ke pelabuhan beberapa fasilitas yang ada di pelabuhan ini ada kantor administrasi kemudian ini tempat pelelangan ikan nah jalannya ini sudah dicor ada yang ke kanan dan ke kiri nah ini yang ke kiri tuh kesana itu ke kiri nah ini ada juga menara suar atau ramur suar laut disini juga ada terlihat peta yang bersumber dari BMKG badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengenai peta zona perakiraan penangkapan ikan nah peta ini sangat berguna sekali bagi para nelayan yang akan melaut sekarang kita lihat yang lainnya nah kesini ini ada kolam pelabuhan sudah dilengkapi dengan tangga untuk mempermudah bongkar muat kapang nah ini kolam pelabuhannya sangat luas sekali ya oke kesini tuh luas sekali ppi cikidang ppi cikidang ini memang luasnya mencapai 5,4 hektare di ppi cikidang ini fasilitasnya untuk menampung kapal di bawah 3 groston dan beberapa unit kapal 5 sampai 10 groston sekarang kita lihat yang lainnya ya kita jalan dulu ke depan saya akan menuju ke jalan yang berada di sekitar kolam nah disini saya sengaja kesininya ini sore hari karena memang cuaca sangat terik sekali jadi kalau sore itu biar agak teguh saya akan menuju ke jalan pelabuhan itu yang sebelah kanan kolam dulu nah ini jalannya sudah mau masuk ke jalan yang tersebelah kanan ini penampakan ke kolam pelabuhan yang dilihat dari sebelah kanan jalan kemudian sebelah kanan jalan pelabuhannya ini ada sungai kemudian di atasnya ada jembatan merah jembatan yang sedang viral itu jembatan Cikidang bisa kita lihat saat ini debit air sungai Cikidang sedang kecil nah kebetulan ini ada perahu nelayan yang memang bersandar di sepanjang sungai Cikidang nah terus ke sana itu jauh sekali nanti di sana banyak perahu perahu juga mari kita lanjut nah ini paling berapa meter jalan kecil jadi harus hati hati sebelah kirinya kolam pelabuhan sebelah kanannya sungai Cikidang nah ini setelah kanannya ini sudah masuk ke muara Cikidang ini muara ini pertemuan antara sungai Cikidang dengan perairan laut yaitu samudera Hidia kalau 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 dilihat dari letaknya PPI Cikidang itu berada di Teluk Pananjung nah sekarang kita lihat petaknya ini PPI Cikidang ini yang ditunjuk itu ada di Teluk Pananjung sebentar lagi ini saya berada di ujung jalan yang berada di sekitar kolam ini jalannya yang di sebelah Fasilitas lain yang ada di pelabuhan ini yaitu adanya jalur pelayaran yaitu jalur-jalur yang disediakan untuk kapal-kapal perahu-perahu nelayan yang akan melaut ini keluarnya lewat sini nah itu terus ke sana ke laut lepas untuk menangkap ikan panorama alam yang sangat indah sekali apalagi ketika sore hari sunset bisa dilihat dengan jelas dari pelabuhan Cikidang Pangandara terlihat juga muara dan jembatan Cikidang para nelayan itu akan berangkat ke laut itu biasanya pada sore hari nah ini ada nelayan yang sedang berangkat untuk melaut mencari ikan di laut lepas mudah-mudahan ikannya nanti yang dapat bisa lebih banyak bisa kita lihat juga ini di sepanjang jalan sebelah kiri dan kanan jalan itu sudah menggunakan brickwater atau pemecah gelombang ini untuk menahan gelombang sehingga nanti aman dari abrasi air laut banyak sekali potensi yang dimiliki oleh kabupaten Pangandaran yang paling utama yaitu wisata terutama pantai Pangandarannya yang sangat indah sekali begitu juga dengan potensi perikanan yang berada di wilayah Pangandaran makanya salah satunya adalah dengan adanya pelabuhan pendara tangikan PPI Cikidang Pangandaran dengan adanya PPI Cikidang ini sangat bermanfaat sekali bagi para nelayan sekarang kita lanjut saya akan menuju ke jalan pelabuhan yang ada di sebelah kiri kolam pelabuhan sekarang kita akan menuju ke jalan yang berada di sebelah kiri kolam pelabuhan nah ini pertigaan yang tadi kita lurus saja ke arah timur atau dari pertigaan yang tadi itu belok ke kiri nah ini sebelah kanan ini masih kolam pelabuhan nah ini sangat luas sekali nah ini di sekitar kolam itu sudah dilengkapi dengan tangga-tangga ini untuk mempermudah nelayan melakukan bukar muat kapal sudah sampai saya berada di jalan pelabuhan yang berada di sebelah kiri kolam pelabuhan nah ini yang tadi saya perlihatkan dari sana ini adalah jalur pelayarannya jadi jalur kapal-kapal perahu-perahu nelayan yang akan melaut ke sana keluar terus ke laut lepas saya akan maju ke sebelah sana ini saya jalan kaki ya jangan majunya ini sebelah kiri sebelah kanannya juga itu sudah menggunakan ricode atau pomecah gelomba atau itu apa batu beton nah ini sebelah kanannya jalur pelayaran yang tadi itu untuk melayan kalau akan melaut ke sana nah sebelah kirinya saya ini adalah lautan lepas samudera india atau lebih tepatnya ini masih berada di lingkungan telur pananjung ini saya berada di jalan yang sebelah kiri dari pelabuhan sampai di sini dulu video untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati